Meta News Kelurahan Kepatian Wetan kembali mengadakan gelar budaya Babat Kepatian. Tahun ini Babat Kepatian mengambil tema Hang Leluri Seni Budaya Dimen Tetap Ngeremboko Langkuncoro. Lurah Kepatian Wetan, Sutrisno menjelaskan arti tema tersebut bahwa Kelurahan Kepatian Wetan di bawah Pemkot Solo harus bisa melestarikan seni dan budaya. Gelar budaya Babat Kepatian berlangsung 3 hari pada Jumat 6 Oktober hingga Minggu 8 Oktober 2023 dengan pentas potensi yang ada di wilayah seperti Forum Anak, PKK, Karang Taruna, dan Remaja. Pada puncak acara Minggu 8 Oktober 2023 pentas Sendratari Babat Kepatian dan Kirap menutup dengan meriah. Barisan Gunungan Buah, Gunungan Makanan Ringan, Gunungan Kue Bak Pia langsung diserbu warga yang menonton. Selain Gunungan Kendil yang berisi air dari tujuh sumur atau mata air di Kepatian ikut dikirap. Ini merupakan kegiatan gelar budaya Babat Kepatian yang setiap tahun dilaksanakan di wilayah Kelurahan Kepatian Wetan. Kebetulan selama 3 tahun setengah saya menjadi lurah di sini baru pertama kali ini saya menjalankan kegiatan gelar budaya karena tahun-tahun kemarin pandemi. Babat Kepatian pada tahun 2023 ini mengambil tema Hang Leng Luri Seni Budoyo di Men Ngerembokolan Buncoro. Artinya bahwa kita di bawah pemerintah kota Surakarta sebagai kota budaya harus selalu melestarikan seni budaya. Dalam hal ini bahwa seni budaya jangan sampai kemudian menjadi milik orang-orang asing tetapi harus tetap kita pertahankan. Seperti tadi temanya juga dari emas kemudian selalu akan tetap menjadi emas. bahwa ini Kepatian Wetan baik masa lampau, masa kini, masa yang akan datang tetaplah menjadi emas. Pada senderatari Babat Kepatian, hadir wakil wali kota Solo Teguh Prakoso dan lurah sekecamatan Jebres. Teguh menambahkan Pemkot Solo mengapresiasi gelar budaya Kelurahan Kepatian Wetan. Teguh menyebut potensi budaya Kelurahan ini nantinya akan meningkatkan ekonomi warga sekitar. Teguh menyampaikan potensi budaya seperti ini bisa tampil setiap Sabtu dan Minggu. di halaman Balai Kota Solo sehingga masyarakat luas bisa melihat potensi masing-masing Kelurahan. Demikian saya Sesa Klarissa menyampaikan untuk MetaNews.